Rumor yang tersebar di media sosial Barito Putera ingin tanda tangan pemain Persib Kediri Yusuf Meilana di bursa transfer Liga 1 paru musim ini. Keinginan Barito Putera memboyong back kiri itu cukup berat sebab harus bersaing dengan Persib Bandung yang juga menginginkan jasanya. Yusuf Meilana berposisi sebagai back kiri, tetapi ia juga piawai dalam menerapkan skema penyerangan melalui sayap kiri. Yusuf Meilana tergolong sebagai salah satu pemain muda yang paling dindalkan Persib Kediri di putaran awal Liga 1 tahun 2022 sampai tahun 2023. Namun Persib Bandung sedang mencari back kiri tambahan untuk mengarungi putaran kedua Liga 1 2022 per 2023. Back kiri Persib Kediri, Yusuf Meilana kabarnya masuk radar pemain incaran Persib Bandung. Yusuf Meilana nantinya akan bergantian dengan Daisuke Sato sebagai back kiri Persib Bandung. Kabar terbaru Yusuf Meilana sudah sepakat bergabung dengan Persib Bandung. Pada Jumat tanggal 30 Desember tahun 2022 kabar tersebut dapat diketahui. Dijelaskan bahwa Persib Bandung sudah deal dengan pemain incarannya. Meski tidak disebutkan dengan gamblang sosok pemain incaran Persib Bandung, indikasi tetap tertuju pada Yusuf Meilana. Indikasi paling kuat adalah dari Yusuf Meilana yang memberikan kode keras merapat ke Persib Bandung. Tepatnya melalui unggahan akun Instagram pribadinya at YusufMFB garis bawah 7 pada Jumat tanggal 30 Desember tahun 2022 indikasi tersebut terlihat. Yusuf Meilana mengunggah foto saat Persib Kediri melawan Persija Jakarta. Sedangkan Persib Bandung merupakan rival abadi Persija Jakarta. Yusuf Meilana seolah-olah tak sabar menantikan El Clasico Persib Bandung melawan Persija Jakarta. Tak hanya itu saja, Yusuf Meilana sempat mengganti caption yang dibuatnya di Instagram. Yusuf Meilana menuliskan caption, Siu Bandung, hatur Nuhun emoji ungu. Indikasi-indikasi tersebut memperkuat rumor Yusuf Meilana bakal menjadi bagian dari Persib Bandung. Tinggal menunggu pengumuman resmi dari Persib Bandung terkait merapatnya Yusuf Meilana. Back sayap adalah pemain yang diprioritaskan Luis Mila untuk putaran kedua nanti. Terlebih, dua pemain Persib Bandung yang berposisi sebagai back sayap yakni David Rumah Kik dan Zalnando mengalami cedera. Kita tahu kondisi di dalam tim, terutama di posisi fullback baik itu kiri maupun kanan. Seusai David Rumah Kik cedera, Zalnando cedera, sekarang giliran Febri. Pemain yang menggantikan posisi itu sangat terbatas dan saya kira saat bursa transfer dibuka kami membutuhkan posisi itu, tutur Luis Mila dikutip tribunwow.com dari Tribun Jabar, Kamis 29 Desember 2022. Teddi Cahyono menanggapi keinginan dari pelatih berkebangsaan Spanyol tersebut. Teddi Cahyono mengaku sulit untuk menunaikan keinginan Luis Mila. Apalagi pemain yang diincar masih terikat kontrak di klubnya. Posisi sayap kiri yang diinginkan Luis Mila hampir rata-rata sudah punya kontrak dengan klubnya. Dengan kontrak jangka panjang yang harus menebus nilai sisa kontrak manajemen pun belum bisa memenuhi 100% keinginan Luis Mila.